Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SKI Community Perkenalkan, saya Linda Tresnalliu Yang akan menjadi instruktur pada pelatihan kali ini Untuk pelatihan kali ini, kita mempunyai tema Yaitu dengan pelatihan pembelajaran berbasis interactive learning Menggunakan Pirdex Pirdex ini sendiri mungkin masih asing untuk Bapak Ibu Jadi di pelatihan ini kita akan mengetahui bagaimana cara penggunaannya Dan memanfaatkan Pirdex ini untuk pembelajaran kita Untuk pembelajaran ataupun pelatihan kali ini Berlangsung yaitu selama 4 hari Mulai dari tanggal 21 Oktober 2021 Hingga 24 Oktober 2021 Saya harap Bapak Ibu bisa melaksanakan pelatihan selama 4 hari ini Dengan baik, disiplin, dan bertanggung jawab Untuk pelatihan selama 4 hari ini Akan ada pelatihan menggunakan Youtube Jadi Bapak Ibu bisa melihat pelatihan kami melalui Youtube kami Yaitu SKI Community Jangan lupa untuk Bapak Ibu bisa men-subscribe Dan nyalakan tombol notifikasi Sehingga bila ada video pelatihan Bapak Ibu bisa langsung segera mengetahuinya Karena pelatihan kita ini selama 4 hari Untuk kelulusan kami yaitu menentukan kriteria tertentu Yaitu kriterianya Bapak Ibu dalam setiap harinya harus mengisi presensi dan penugasan Karena tadi 75% pelatihan kami itu Kali ini adalah 4 hari Maka minimal Bapak Ibu harus bisa mengisi presensi selama 3 kali Dalam 1 kali pelatihan kami kali ini Jadi untuk info-info Ataupun misalkan ada kendala yang belum jelas dari pelatihan ini Kami bersedia untuk membantu Bapak Ibu Bisa melalui telegram kami Di sana sudah disediakan grup Lalu Bapak Ibu bisa juga menjapri nomor Whatsapp kami Dan bisa juga melihat di Instagram Di Instagram itu juga Bapak Ibu bisa melihat Bagaimana pelatihan-pelatihan kami yang terdahulu Dan pelatihan kami yang akan berlangsung Jadi kali ini juga kami masih membuka Untuk pendaftaran pada pelatihan berikutnya Yaitu tentang quizlet Jadi Bapak Ibu bisa Bila ingin berminat mengikuti pelatihan tersebut Bisa di klik di halaman bit.ly slash Yaitu iskai15 Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti Kegiatan pelatihan kami berikutnya Jadi Bapak Ibu untuk pelatihan kali ini Akan berlangsung selama 4 hari Semoga bisa berjalan dengan lancar Dan kita bisa mendapatkan manfaat Dari bagaimana menggunakan yang namanya Pirdex ini sendiri Jadi Pirdex ini akan kita ketahui Mulai hari ini Yaitu pada pelatihan tanggal 21 Oktober 2021 Jangan lupa juga Jadi setiap harinya Pelatihan kami ini Akan diadakan di Youtube Dan akan muncul Pelatihan ataupun video baru Di jam 1 Waktu Indonesia Barat Jadi jam 1 siang Waktu Indonesia Barat Video kami akan dirilis setiap harinya Jadi kurang lebihnya seperti itu Untuk pembukaan pada kali ini Semoga Bapak Ibu bisa menyimak Pelatihan ini dengan sangat baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Iskaya Community Bersama saya Linda Teresna Ayu Ini adalah pelatihan kita pertama Yaitu adalah pelatihan pembelajaran interaktif Menggunakan Pirdex Jadi disini mulai dari tanggal 21 Oktober 2021 Hingga nantinya Tanggal 24 Oktober 2021 Kita akan bersama-sama Yaitu belajar Menggunakan Aplikasi Yaitu adalah Pirdex Apa itu Pirdex sendiri Nanti akan kita ketahui Di pelatihan kali ini Jadi Untuk kita memulai pelatihan ini Kita harus mengetahui dulu Dasaran dari Apa itu sebenarnya pembelajaran yang interaktif Apakah pembelajaran interaktif itu adalah Pembelajaran yang penting Dan harus dilakukan oleh kita sebagai guru Nah Mari kita disini melihat Apa itu sebenarnya pembelajaran interaktif Jadi pembelajaran interaktif itu adalah sebuah model Jadi model pembelajaran yang menekankan kepada Yang namanya interaksi Antara yang namanya siswa Dengan siswa lain Dengan guru itu sendiri Jadi pembelajaran interaktif itu adalah Model pembelajaran Yang merupakan Titik beratnya terhadap interaksi Di dalam pembelajaran Bagaimana siswa Saling Berinteraksi dengan baik Dan juga bisa Berkomunikasi dengan siswa Nah Nanti siswa disana Kita analisis sebagai guru Untuk memutuskan sebuah masalah Menggali dan mendiskusikan topik atau permasalahan tertentu Jadi sebenarnya Model pembelajaran interaktif itu Ada banyak macamnya Bapak ibu Kalau misalkan kita pernah mendengar Ada yang namanya Example Non-example Jadi kita disini adalah Mencontohkan Memperlihatkan sebuah contoh Apakah contoh ini benar Dengan apa yang kita Maksud dalam topik pembelajaran Lalu disini ada picture and picture Jadi nanti kita akan Memperlihatkan bahwa Model ini itu Digambarkan Di dalam sebuah gambar Apakah benar Misalkan Ini adalah contoh Dari Misalkan materi kita adalah Interaksi sosial Apakah gambar ini benar Mengwujudkan Ataupun mencerminkan Dari Tindakan Yaitu Interaksi sosial Nanti kita juga akan Memperlihatkan Gambar yang lain Apakah benar Ini adalah Contoh yang benar Ataupun salah Lalu selanjutnya Mode pembelajaran Interaktif Itu juga ada yang namanya Number head together Jadi number head together ini Istilahnya kita Akan membuat Sebuah Angka Angka ini nanti Akan dipasangkan Ke Kepala Dari para siswa Nanti siswa Akan mempunyai Nomor-nomor tertentu Yang nantinya Akan Digunakan Untuk Menjadi Media Dalam Kita Melakukan Pembelajaran Selanjutnya Ada kooperatif Skrip Jadi kooperatif Skrip ini Dimana kita Sebagai Guru Dan siswa Itu melakukan Pembelajaran yang aktif Menggunakan Skrip yang ada STAD Lalu disini Jigsaw Jigsaw Ini adalah Pembelajaran yang Dimana Pembelajaran ini Akan Membuat Para siswa Untuk aktif Dan Melakukan Inovatif Jadi Ini adalah Model-model Pembelajaran Interaktif Yang Biasanya Kita Gunakan Untuk Sekarang Bahwa Adanya Pandemi COVID-19 Ini Maka kita Dituntut Untuk Inovatif Dan Kreatif Mungkin Beberapa Model Pembelajaran Ini Dapat Kita Gunakan Saat Kita Berada Di Dalam Kelas Yang Sama Atau Kita Melakukan Yang Namanya Tatap Muka Secara Offline Tapi Untuk Saat Ini Masih Banyak Sekolah Yang Juga Mengadakan Online Ataupun Daring Untuk Mengatasi Permasalahan Ini Kita Perlu Meningkatkan Kualitas Diri Kita Untuk Menggunakan Media Media Yang Berbasis Teknologi Dan Itu Bisa Digunakan Dari Jarak Jauh Tanpa Kita Harus Bertemu Secara Langsung Atau Kita Sebut Online Atau PJJ Jadi Pembelajaran Jarak Jauh Pembelajaran Jarak Jauh Ini Akan Menemukan Berbagai Kendala Ada Kendala Kejenuhan Ada Kendala Dari Siswa Tidak Bisa Menggunakan Ataupun Tidak Semangat Dalam Menggunakan Media Media Pembelajaran Yang Itu Itu Saja Untuk Itu Kita Akan Mengetahui Dengan Menggunakan Piredex Apakah Siswa Ini Dapat Melakukan Pembelajaran Lebih Interaktif Lagi Karena Yang Perus Tekankan Disini Bahwa Yang Namanya Pembelajaran Interaktif Itu Adalah Pembelajaran Yang Dua Arah Bukan Hanya Guru Yang Menyampaikan Nah Tetapi Kita Juga Berpusat Kepada Siswa Dimana Siswa Itu Turut Aktif Dan Bisa Langsung Berinteraksi Secara Langsung Walaupun Kita Akan Melakukan Pembelajaran Secara Virtual Disini Bagaimana Sebenarnya Tujuan Kita Apa Untuk Membuat Pembelajaran Yang Interaktif Jadi Pembelajaran Interaktif Ini Mempunyai Tujuan Tujuan Tertentu Yang Pertama Adalah Meningkatkan Efisiensi Kita Amat Sangat Butuh Meningkatkan Efisiensi Kita Sehingga Dengan Waktu Yang Terbatas Materi Materi Yang Akan Kita Sampaikan Dapat Tersampaikan Dengan Baik Yang Kedua Adalah Meningkatkan Motivasi Jadi Kita Ini Di Dalam Yang Namanya Pembelajaran Interaktif Bukan Hanya Memberikan Materi Seperti Pelajaran Tapi Juga Kita Bisa Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Apalagi Di Masa Sekarang Motivasi Belajar Itu Amat Sangat Dibutuhkan Karena Mereka Sudah Terlalu Lama Melakukan Pembelajaran Secara Online Maka Kita Butuh Memberikan Motivasi Sehingga Siswa Semangat Untuk Melakukan Pembelajaran Baik Secara Offline Ataupun Secara Online Yang Ketiga Itu Memfasilitasi Belajar Yang Aktif Yang Keempat Memudahkan Siswa Untuk Memahami Konsep Bila Kita Melakukan Pembelajaran Interaktif Siswa Bisa Memahami Konsep Dengan Baik Karena Di Dalam Pembelajaran Interaktif Kita Bisa Melakukan Dan Menggali Informasi Sehingga Nanti Konsep Yang Diperoleh Oleh Anak Itu Dapat Lebih Luas Dan Bisa Lebih Mendalam Yang Terakhir Tujuan Dari Pembelajaran Interaktif Adalah Memandu Siswa Untuk Belajar Jadi Pembelajaran Interaktif Itu Kita Bisa Menyiapkan Langkah-langkah Dan Memandu Siswa Untuk Melakukan Pembelajaran Jadi Sebenarnya Apa Itu Pirdeks Kita Mungkin Masih Bertanya-tanya Pirdeks Itu Adalah Hal Yang Awam Untuk Kita Jadi Pirdeks Itu Adalah Layanan Web Yang Sangat Baik Yang Dapat Membantu Anda Melakukan Kelas Interaktif Jadi Pirdeks Ini Adalah Layanan Web Jadi Bukan Sebuah Aplikasi Tapi Adalah Layanan Web Nah Disini Kita Dapat Mengakses Pirdeks Di saat Kita Menggunakan Yang Namanya Google Slide Jadi Google Itu Banyak Sekali Fitur-fitur Yang Ada Di Dalamnya Nah Kita Bisa Memanfaatkan Berbagai Fitur-fitur Ini Nah Salah Satunya Adalah Layanan Web Adalah Pirdeks Nah Pirdeks Ini Tampilannya Menarik Nah Sehingga Nantinya Bila kita Menggunakan Pirdeks Kita Ini Akan Menjauhkan Siswa Dari Yang Namanya Kejenuhan Dan Kebosanan Lalu Pirdeks Ini Sendiri Itu Dapat Kita Gunakan Sebagai Media Untuk Kita Melakukan Presentasi Ataupun Pertemuan Zoom Meeting Ataupun Google Meet Dengan Interaktif Biasanya Di saat Kita Melakukan Sebuah Presentasi Itu Hanya Satu Arah Hanya Guru Menyampaikan Sesuatu Kepada Siswanya Tapi Kalau Misalkan Kita Menggunakan Pirdeks Pirdeks Ini Kita Melakukan Presentasi Dua Arah Jadi Kita Dan Siswa Bisa Melakukan Interaksi Di dalam Pirdeks Ini Sehingga Pirdeks Ini Nantinya Akan Terintegrasi Melalui Google Apps Karena Ini Layanan Dari Google Kita Nanti Bisa Menyambungkannya Menggunakan Google Classroom Opsi Untuk Mengimport PowerPoint Jadi Disini Ada Untuk Kita Mengimport PowerPoint Nanti Disana Kita Akan Memunculkan Grafis Gambar Video Lalu Kita Bisa Menggunakan Quiz Polling Jadi Pirdeks Itu Lengkap Untuk Kita Melakukan Yang Namanya Pembelajaran Secara Langsung Melalui Pirdeks Secara Virtual Tapi Kita Dapat Melakukan Komunikasi Dua Arah Jadi Kita Juga Bisa Menambahkan Video Youtube Di Dalam Kelas Sehingga Nanti Kita Akan Memberi Contoh Bukan Hanya Sebuah Tulisan Tapi Juga Kita Bisa Mendapatkan Fitur Fitur Yang Menarik Seperti Tadi Yang Sudah Saya Sebutkan Berupa Gambar Berupa PDF Berupa PowerPoint Dan Juga Kita Bisa Menampilkan Video Youtube Di Kelas Yang Telah Kita Buat Lalu Bagaimana Tampilan Pirdeks Seperti Ini Jadi Ini Home Ataupun Layanan Web Nanti Kita Bisa Akan Searching Di Sana Itu Ada Pengenalan Kita Menggunakan Apa Itu Sebenarnya Pirdeks Jadi Hari Pertama Ini Kita Akan Mengenal Yang Namanya Pirdeks Itu Saja Untuk Hari Ini Jadi Bahwa Pirdeks Itu Layanan Web Yang Disini Adalah Salah Satu Fitur Dari Google Apps Dan Nantinya Akan Tersambung Dengan Berbagai Macam Fitur Fitur Dari Google Yaitu Misalkan Google Classroom Google Form Google Google Yang Lainnya Itu Bisa Tersambung Melalui Pirdeks Jadi Pembelajaran Interaktif Ini Adalah Pembelajaran Yang Tidak Hanya Berpusat Kepada Guru Saja Tapi Juga Pada Siswa Pirdeks Pirdeks Amat Sangat Baik Digunakan Untuk Melakukan Pembelajaran Interaktif Dimana Kita Bisa Melakukan Pembelajaran Dua Arah Bersama Siswa Sehingga Materi Yang Nantinya Kita Sampaikan Bisa Dipahami Oleh Siswa Baik Itu Konsep Maupun Contoh Contoh Real Di Dalam Denia Nyatanya Itu Saja Untuk Hari Ini Terima Kasih Telah Melakukan Pelatihan Di Hari Pertama Ini Kita Akan Bertemu Pada Pelatihan Di Hari Kedua Nanti Kita Akan Mulai Menggunakan Aplikasi Ataupun Layanan Kita Akan Menggunakan Layanan Web Yaitu Layanan Pirdeks Di Hari Kedua Oke Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Sampai